Intro Napaktilah sejarah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah Rumah Maulid adalah tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Bangunan ini berlokasi di kampung Su'uklail, Arab Saudi Tempat ini menghadap langsung ke arah Ka'bah Berjalannya waktu, rumah Maulid dialih fungsikan menjadi perpustakaan Yang diberi nama Maktabah Maka Muka Roma Gua Hira adalah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wakil dari Allah yang bertambah kalinya melalui Malaikat Jibril Yang berupa Surat Al-Ala Gua tersebut sebagai tempat Nabi Muhammad menyendiri dari masyarakat yang pada saat itu masih belum menyembah kepada Allah Gua Hira terletak di Gunung Jabal Nur Jabal Nur merupakan Gunung Bebatuan yang sangat terjauh Nama Jabal Nur berarti Gunung Cahaya Mari kita mengenal napaktilah sejarah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Masjid Al-Jabah Masjid Al-Jabah adalah tempat dimana para sahabat, istri dan anak-anak Rasulullah SAW dimakamkan Masjid ini menjadi saksi Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya Dan disinilah beliau menunaikan ibadah sholat dan memanjatkan tiga buah doa khusus untuk mendoakan keselamatan para umatnya Gunung Uhud Gunung Uhud adalah lokasi pertempuran kedua antara Rasulullah dan bersama para sahabatnya Dan pasukan kafir Kuroisi di Mekah Pertempuran Uhud terjadi pada tahun kedua Hijriyah Sampai jumpa di video selanjutnya